Hai ya Selamat pagi hari ini kita akan coba buat video atau konten gimana caranya menambahkan akar bantu ya atau tambahan kaki pada tambuh lampet mangga ini ada salah satu tambuh lampet mangga ini satunya udah menyatu jadi ini disambung lebih dulu ya kirinya menyatu dia udah erat sekali kalau sudah terbentuk nah ini kita akan coba kerjakan untuk yang sebelah sini nah ini batang dari bawah kita akan coba satukan disini jadi nanti akan terbentuk tiga akar bantu eh sorry dua akar bantu tiga bersama dengan akar yang aslinya caranya adalah step by stepnya supaya lengkur seminggu sebelum kita lakukan penyatuan kita ikut dulu dengan tali ya tujuannya apa setidaknya eh akar bantu yang akan kita mau tempelkan itu udah condong ke arah hidupkan batang jadi nanti prosesnya akan lebih gampang untuk apa istilahnya itu lekukan dari akar bantu yang lebih gampang oke ini udah udah satu minggu saya ketali ya proses seperti apa yuk kita mulai ya ini batang yang akan kita satukan ya ini tokohan udah usia ya sekitar satu tahun lah ya waktu itu enggak sengaja buat buang biji mangga kemudian dia tumbuh nah emang tujuannya di sini untuk nantinya ini akan disambungkan ke batang mangga utama di sini jadi nanti akan ada tiga akar bantu tujuannya apa yang pertama keunikan terus yang kedua ini menurut teori sih yang masih simpang siur karena akarnya banyak otomatis dia nyari makanannya juga akan semakin yang nyari akan lebih banyak sehingga perkembuhannya nanti akan lebih akan relatif lebih cepat tapi itu masih teori yang simpang siur ya ya tapi kalau untuk saya di sini lebih ke arah ke unikan saja alat-alat yang kita siapkan di sini ada pisau kemudian di sini juga ada tali rapia dan ada plastik pembungkus hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah penyayatan dari penyayatan dari masing-masing batang ya ini batang utama kita sayat kemudian di sini juga kita udah sayat dari akar yang akan rencana kita tempelkan sebelum disayat diukur dulu ya jadi batang mana nanti akan nempel dan disitulah yang akan kita sayat setelah itu kita iket dengan tali ya usahakan sayatan tadi sayatan di batang utama dan calon akar bantunya harus menempel secara sempurna ya karena kuncinya tuh disini jadi kalau semisal kita kita bicara grafting kunci utamanya adalah eh nempelnya sempurna dari batang bawah dan batang pembantunya ya yang akan membantu nanti setelah nempel sempurna itu nanti dia akan menyatu jadi kampium ketemu kampium nanti pasnya dia akan menyatu dan terbentuklah nanti kayak kalut seperti ini nah ini udah sangat kuat udah-udah jadi seperti ini ya misalkan irisannya rata sehingga nanti pas penempelannya itu dia bisa sempurna ikatnya pakai tali rapi aja supaya kuat nah ini masih kurang ikatannya bagian atas itu pos lagi Oke sesi pengikatan sudah selesai kita udah ikat supaya dia tetap menyatu dan nempel nah kemudian ini akan akan bantunya nih kita potong dengan gergaji nah kita samakan dengan yang akan bantu lebih dulu supaya nanti tetap dirapi baru nanti sesi terakhirnya adalah pengungkusan supaya air tidak masuk dan menghalangi atau mengganggu di proses penempelan ini ya ya proses sudah selesai jadi disini finishingnya seperti ini ya kita tutup dengan plastik tujuannya apa supaya air tidak masuk ke dalam celah-celah yang bakal buat nempel ya nah ini membutuhkan waktu relatif lebih lama karena disini batangnya batang besar cuman sebenarnya kan kita juga nggak buru-buru lepas juga nggak papa tetap dia nantinya akan memberikan suple makanan membantu di batang utama jadi nanti dilihat aja kalau semisal komposisnya udah bener-bener sempurna menempel baru kita buka dan lepas ikatan talinya supaya lebih rapi oke dari jauh jadi kayak unik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini update hasil dari penambahan akar kemarin melakukan penempelan akar ini di bulan Februari ya sekarang bulan Agustus udah merekat banget dan bagian bawahnya juga kita bongkar potnya karena udah akan udah tembus ini terlihat terlihat rame ya ini ada 3 akar ya 2 akar bantu plus 1 akar dari aslinya ini menurut kami ini versi kami ya ketika ditambahkan akar pertumbuhannya juga langsung cepet ya nah tujuan saya disini adalah untuk STTK aja membuat unik akarnya tambah banyak sangat merekat nah ini masih kita bambu nah bambu ini tujuannya supaya posisinya dia nggak doyong ke jalan ya oke tembak jauhnya oke demikian update-nya dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh